hai 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 bangunannya bagus ya hai 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 Oh 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 Halo guys Hari ini Isriku mau Lahiran Nah apa aja persiapannya Yang kubawa Ini udah kusiapkan dari Jauh-jauh hari ya Tapi aku Mau kemana Mau ke rumah sakit Siapa yang sakit Bawa Iya Aka mau ada adik lagi ya Iya Adiknya cewek atau cowok Cewek Benerada cewek Udah ada adik cewek Hehehe Nah Kemarin waktu USG Adiknya jenis kelamin Hmm Rahasia Nanti guys kalian lihat sendiri ya Adiknya Laki-laki atau perempuan Nah Nah kemarin sudah USG Tapi saya udah tahu ya Nah ini Rahasia Supres Nanti kalau udah lahirannya aja Saya kasih lihat Nah ini saya kasih lihat Apa aja persiapan buat Mau lahiran Mau lahiran Yang disiapkan gitu ya Karena Karena Yang sakit Ibu Ibunya Jadi Ini kita Para laki-laki Para suami Tidak tahu nanti Yang mana mau disiapkan Karena Pengalaman aku udah Ada dua anak Ada dua anak Jadi Udah ada Tahulah sedikit Yang mana Mau disiapkan Ya kan Nih Aku kasih lihat dulu Nah Ini dia Satu tas ini Udah aku siapkan dari Jauh hari Ini ada Bedung ya Bedung Baby Bedung 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 Nanti pasti Perawatnya minta Bedung Bedung Pak minta Bedung Bedung Nah Ini panduan juga nih Buat Yang Anak pertama Yang belum tahu Persiapannya apa aja Nah Yang Kedua Ini ya Apa namanya ini ya Bedung 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 Terserah ya Bedung apa aja Mau baru atau bekas Yang penting bedung Nanti perawatnya Bakalan minta ini juga Tuh Siapkan agak berapa biji ya gitu Tuh Kalau kalian tak punya bedung Boleh kain panjang atau apa gitu kan Dipotong Jadi kecil gitu Nah ini ada beberapa bedung Terus Terus Ini apa ya Oh Ini Apanya nih ya Lupa juga aku Sarung tangan Karena nanti itu bayi yang baru lahir biasanya Ada yang kukunya Panjang gitu Masih dalam perut dia kukunya udah panjang guys Tuh Jadi Supaya di tidak nyakar nyakar Kita udah siapkan sarung baby Oke Sarungnya Kita Disiapin Satu atau tiga lah gitu ya Nah Terus ada topi Itu ya Topinya jangan yang ketat guys Yang agak longgar-longgar Yang penting bisa nutup Kepalanya Tuh ya Biar Tidak Terlalu dingin Ini ada topi Ada dua biji topi Terus Ada Sarung kaki guys Nah Sarung kaki Ada sarung tangan juga Karena kita di Rumah sakit nanti entah berapa hari ya kan Kita tidak tahu kan Jelas kita siapin aja dulu Nah ini sarung tangan juga Terus Apalagi ya Nah Ini Kalau bahasa kami namanya barut ya Barut Jadi barut itu untuk Ikat perutnya baby Ikat perutnya baby Bukan ikat kuat-kuat ya Ikat pusatnya Supaya Apa gitu ya Nanti Gak tahu nih Kalau Dulu waktu adeknya Gak boleh katanya pakai ini Tapi gak tahu Kita siapin aja ya Tergantung bidannya juga sih Itu ya Nah ini barut Secukupnya Terus Apalagi ya Jaket baby Mungkin ini gak dipakai Tapi gak apa-apa Bawa aja Karena masih baby kan Gak mungkin pakai yang kayak gini kan Gak bapak dibawa aja nih Terus Apalagi ya Ini kayaknya Barut ibunya Untuk ikat perut ibunya Untuk ikat perut ibunya nanti Habis lahiran Supaya Tidak Melar Atau Ada yang Model Pakai LX lighting Bagus juga Tergantung nanti Bidannya Bidannya Suruh pakai itu Atau tidak ya Ini Ini Bedungnya juga Terus jangan lupa Kain panjang guys Kalau tak ada kain panjang Kain sarung Nanti ini bakalan dibutuhkan Pada saat Persalinan Gitu ya Ibunya Persalinan Nah kalau ada Satu atau dua gitu ya Ini satu bulan nih Harus aku cari satu lagi nih Nanti dia minta pula ya kan Atau kena darah-dara nanti kan Nah terus Baju ibunya Nah baju ibunya Bawa dua atau tiga gitu Baju ganti Nanti ini bakalan Banyak kena darah mungkin Itu pas persalinan nanti Terus ada apa lagi nih Oh ini Ini barunya juga nih Ini baru Nah Nah ini dia Ini baru untuk ibunya Nanti abis lahiran Itu ya Pakai yang Model gini atau yang model ikat Sama aja ya guys Biasa kalau ibu-ibu Ambil pertama Mungkin persiapannya Belum Ada Atau tidak tahu Gitu ya Terkadang itu tetangga Atau saudara Dia pada ngasih Kalau dia tahu kita mau Mau lahiran ya guys Nah sepertinya itu aja dulu Masih ada yang kurang Nanti bakalan Disiapin Seperti Kayak minyak telon Terus Apalagi ya Sabun baby Nanti kan abis lahiran kan Baby nya mau Dimandiin dulu gitu Terus apalagi ya Hmm Kayaknya Untuk sekarang itu aja dulu Karena si ibunya Masih Sakit Tapi sakitnya Tidak terlalu kuat Mari kita Intokrasi Dulu Ibu Gimana masih sakit ya Udah tak bisa bicara guys Tanda-tandanya sudah ada Tapi kayak Katanya belum Belum Terlalu Apa Belum terlalu kuat Karena mau kurma sakit pun Sekarang Hujan di luar Nah hujannya lumayan deras guys Hujan di sini ya Biasanya aku kalau sudah sudah Dia udah sakitnya kuat Sudah sering-sering sakit Aku langsung bawa Ini kena sakitnya Katanya Sebentar datang Sebentar tidak Tidak Berarti Berarti Mungkin waktunya masih lama Kalau kita terlalu lama Di rumah sakit Nanti Ada Tindakan Tindakan Untuk mempercepat Gitu kan Karena itu Sakit sekali guys Jadi kita Mumpung Hujan Kita di rumah dulu Nanti kalau kita Tak tahan lagi Terpaksalah Hujan-hujan kita bawa Iya kan Hei Kau tinggal rumah Wajah Adik Tinggal rumah AL aja Ya Ya Bapak keluarkan Adik dulu Dari turut mama Ya Oke Makan apa dek Akan mie Adik suka mie Iya Hmm Tunape Satu seorang Tengok Mau makan Tunape Eh Tengok rambut Barumu Rambut Mael Hei Dia Baru gunceng rambut Guys Tengok rambutnya Tengok dulu Kenapa masih panjang Iya Gunceng Gunceng pendekkan aja Tapi dia tidak mengeras lagi ya Hah Mengeras lagi Tadi peruknya bulat menonjol ke depan Dipegang Tengkeras Ini Ini tidak terlalu keras Ya Si adik Belum mau keluar Dia Jangan tengah malem dek Tiwanya dek Hari Gak Bengak Tidur Gitu Gak Bengak Tidur Cari Mama Pula Kau Pasti Bisa Kau Dah lahiran anak ketiga ya jangan takut tuh kasih semangat buat ibu-ibu yang belum pernah lahiran ya jangkau pite macam-macam jangan miskin-mikirin duit duit itu ada aja datang dari mana ya fokus aja tuh ke-2 dek keluar Oke lah guys kayaknya segitu dulu video blognya nantikan video blog berikutnya ya guys ya aku diantara takut dan deg-degan juga dia mau lahiran aku ya stress nah begitulah guys doakan ya guys ya selamat sehat ya nantikan video berikutnya ya guys ya di rumah sakit Oke salam makan anda 25 ya 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 ya